Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Channel Jurnal Mas Eko Sekarang Bersama saya Hai Salam kenal Kita hari ini mau Bikin pepes ikan mas Kebetulan kemarin Kebetulan kemarin Mas Eko Habis mancing dan ini hasilnya Sebenarnya ada banyak ya Coba yang dipepes Cuma tiga aja dulu Biar habis gak kebuang Oke Ini ikannya udah aku Marinasi pake bumbu Tadi bumbunya Aku blender Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit Juga kemiri Dan sudah dikasih Garam gula Ada juga penyedap ya Sudah aku marinasi Sekitar 10 menit Dan jangan lupa Ikan masnya dicuci dulu Sampai bersih Oke Lanjut Setelah dimarinasi Kita Mau Bungkus Langsung Pakai Daun pisang Tadi kita Beli daun pisang di pasar Tiga ribu rupiah Dapet tiga lembar Ada yang besar Ada yang kecil Kita pake yang besar dulu Nah ini Setelah kita marinasi Aku kasih Bawang bombay Dirisir bawang bombay Sedikit Biar tambah sedap Karena Biasanya sih pake kemangi Tapi Kebetulan Kelupaan Beli kemangi Adanya Bawang bombay Yaudah Kita pake Bawang bombay Masukkan ke dalam Disipan Ini ditaruh Di dalam Daun Di atas daun Kita lumuri Ke Semua bagian Tubuh Ikan mas ini Terus Biar makin sedap Aku kasih Daun serai Ini kita Dapet daun serai Masih pada muda-muda banget Daun salam Oh maaf Maksud saya Daun salam Dan serai Ini dia Serai Oke Serai Dimemarkan dulu Ya Gak jauh Gak apa-apa sih Terus Makasih cabai-cabai Cabai-cabai Terserah kalian Ya Sukanya Berapa Ini kita Dapet daun serai Beli bumbu dapur 3000 Di pasar Dapetnya Sedikit banget Dan mudah-mudah banget Oke Sudah Aku sih Belum terlalu bisa Untuk bungkusnya Mungkin Harap maklum Kalau Hasil bungkusannya Tidak terlalu Baik Oke Kita Putar Itu sepujungnya Kalau gak ada Daun pisang Bisa juga Bisa juga Pakai di Wadah Tahan panas Wadah Tahan panas Jadi langsung Dimasukin ke dalam Wadah gitu Tapi biasanya Berair sih Airnya jadi Nepes Numpuk Di Dalam Wadah gitu Tapi hasilnya tetap sama Mungkin kalau pakai daun pisang Dia Akan lebih wangi Akan lebih sedap Nah ini Ikan pertama Selanjutnya Kita ke Ikan kedua Ini ikan kedua Lumayan besar Kita pakai daun Yang lumayan Lebar juga Kita memuri bumbu yang banyak Nanti untuk Berapa-berapa bumbunya Ada di kolom deskripsi ya Lebih jelasnya Memuri Baliknya juga Iya ini kan Mas sayang Tuh Ayah habis mancing Terus kita masak Pepes Ya udah Lihat sayang Dikasih Sereh Daun Salam Lihat sedap Gimana sedapnya Dek Jadi ya Sebelumnya Aku Tidak terlalu bisa Masak yang Semi-semi Gitu Asal jadi Aja Insya Allah Soal rasa sih Masih bisa diterima Oleh didah Tidak terlalu bisa Kalau Maknya lagi masak Ini kan Kedua Tidak serapi Yang pertama ya Bungkusannya Yang penting Tertutup Semuanya Sekarang Ikan yang terakhir Terakhir dek Kita masukin sayang Ini namanya Ikan apa Ikan emas Mereka mau gak Mau Kita tunggu ya Sudah masak bareng Tadi bumbunya Juga Udah aku Kasih Garam Gula Lada Juga Penyedap Kalau Enggak suka Penyedap Bisa diskit Atau Garam doang Juga Bisa Pokoknya Seenaknya Kalian Biasanya Gimana Kalau di rumah Biasanya Kalian makan Gimana Oke Ini ikannya Lebih kecil Eh Lupa Ada yang Kelupaan Ini dia Hutan belantaranya Belum kita Masukin Cabai-cabainnya Jangan lupa Ntar sayang Maupun udah tutup Oke Saatnya Lagi 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 Apa yang lagi Bakwannya Lagi Oke Nanti ya Tiapin Apetis Ini Kena Bumbut Oke Ini Sudah Tiga Ikan Yang Sudah Dibungkus Dengan Daun Pisang Kita Akan Masukkan Kedalam Dandang Yang Sudah Dipanaskan Kita Kukus Kurang lebih 45 menit Lamanya Agar Bumbu Benar-benar Meresak Pada Daging Ikannya Tiga Oke Teman-teman Ikannya Lagi Dikukus Ia ikannya lagi dikukus Kita tunggu sampai 45 menit Oke Sendiri kita tunggu Kita akan mengejakan Hal lain dulu Teman-teman Yang melihat video ini Tolong banget Untuk Like Comment Share Dan Pantunya Subscribe Karena Satu itu Gratis Iya Dadah 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 Nah Teman-teman Ini setelah Kurang lebih 45 menit Kita Angkat Kita buka Ikan pepesnya Masih Ngebul-ngebul Ya Masih panas Sekali Ini sama ikan Apa Dek Ikan Enak Iya Kita Mau Coba Lu masih Panas Sekali Kita coba Bumbu Dek Bismillah Bumbunya Ini Bumbunya Enak Ini Kita Buka Badinya Wow Sangat Menggairahkan Menggairah selera makan Buka Empuk Udah Empuk Banget Nede Mau Nye Baik Nek Bismillahir Nen 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 Enak 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 Mau Enggak Tadak Harus Jangan ditiup Ya Dikipat Enak Coba 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 langsung Pakai nasi Panas juga Nih Nasi Masih Pada Panas Nasinya Panas Aku Sebenarnya Kurang Suka Kalau Masih Makanan Masih Panas Ini Saya Nunggu Panas Baru Aku Makan Tapi Demi Video Original Demi Para Penonton Setia Jurnal Mas Eko Masih Panas Juga Kita Hajar Aja Bismillahir Rahmanir Rahim Nanti 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 Namun Nanti Nanti Tadi Sabe 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 Ini Malah Dari Che Sesi Sesi merewetkan di setiap tuasana setiap pergiatan wajah ikannya makan ya ikan emas ini emang ke ikan bandung banyak durinya tapi gimana ya kalau di pepes dengan bumbu yang enak hasilnya enak hasilnya enak ini beneran loh tadi tuh aku pakai bumbu bawang merahnya sepuluh kurang lebih ya sepuluh siung terus bawang putihnya lebih sedikit mau sama juga nggak apa-apa sih cuman aku tadi aku cobain sama baunya pengaruh banget jadi aku lebih sedikit kayaknya sekitar berapa 7 atau 8 ya udah putih kemilnya 3 butir dan jahenya sejempol kunyitnya sejempol aku pernah bikin pepes jahenya kebanyakan karena aku pikir bakal amis ya ikan terus aku kasih jahe yang banyak ternyata aku harus main udah siapa ya ini ya ayo ayo ya halo guys gimana deh halo guys bumbunya tuh meresap ya mungkin karena karena tadi aku dimarinasi dulu dimarinasi dulu sekitar 10 menitan jadi bener-bener meresap ke dalam dagingnya juga sebenarnya bisa aja sih tanpa dimarinasi jadi bumbu ikannya langsung dibalurin bumi bumbu udah jadi udah dikasih bumbu garam segala macem langsung dibalurin dengan ikan tapi aku pernah kayak gitu ke dalam ikannya tuh nggak berasa bumbu tadi jadi aku biasanya aku bareng nasi dulu ini mau lagi ya Aduh lihat daun buat apa itu oh ini dia cabainya hmm kalau kalian yang suka pedas boleh cabainya ikut digiling boleh banget ya biar berasa nyerep pedas ke ikannya cuman karena ini aku mepes sekalian lauk untuk anakku jadi cabainya belondolan gini belondolan aja jadi kalau mau makan pedas-bedasnya langsung di hmm empuk banget masak masak ini pedas-bedas di sini nih apa yang paling murah apa yang paling murah pedas-bedas wow saya pakai pedas sini ini apa yang paling murah ya 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 Hai yang juga Hai udah sedih makan cabainya Hai pedes tinggal dikit ya aku udah aku balik ini nih lihat deh merotol tuh kepalanya merotol maaf ya ini makannya kita enggak estetik nggak rapih tuh merotol ini bisa dimakan karena bumbunya juga meresap meresap Alhamdulillah nah teman-teman buat kalian yang pengen bikin petes coba ya ini pepes apapun maksudnya pepes ikan apapun aku selalu pakai bumbu ini Insyaallah rasanya tidak mengecewakan kalau kalian suka sama video masyarakat aku so silahkan like komen dibawah kalau ada pertanyaan ataupun apresiasi share biar teman-teman yang lain tahu dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya cukup sekian mudah-mudahan dan bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton Assalamualaikum abone ol abone ol